Wuih Apa? Udah nonton Aga Lain belum? Apaan kok Aga Lain? Aga Lain bro Ya apa ukurannya film saya bilang Aga Lain bro? Aga Lain Ya gimana disebut Aga Lain? Film apaan? Gimana? Ya judulnya Aga Lain Judulnya apaan kok Aga Lain? Ini trailer Kocok serangnya boleh dilihat-lihat dulu aja Kak Ini mana bukan rumah hantu Rumah orang miskin Kalian ini hantu harus seram Gak bisa kalo cuma model jelek Kemarin gue sama Nixon baru aja nonton satu film Indonesia yang gokil banget Film ini tuh Aga Lain banget dah Film apa sih Nik? Aga Lain Aga Lain kak Aga Lain Bapakmu Aga Lain Aga Lain Kamu yang nonton Gak ada yang Oke Kita baru aja nonton Aga Lain di Biasco kemarin Kita mau bahas apa nih bang? Kita mau bahas faktor Kenapa Aga Lain itu bisa nge-hits Dan bisa laku dan sangat Seperti wabah lah Tiba-tiba ia berangkat dari podcast Gak kira menjadi film yang sudah ditonton 6 juta lebih penonton gitu Di waktu syuting video ini ya Karena abis aja nanti udah sampai 7 juta atau 8 juta bahkan Oke Sebenernya kita semua tau lah Kenapa Aga Lain ini booming banget Yang pertama yang harus diapresiasi adalah ceritanya Ceritanya itu emang bagus Ceritanya itu menawarkan komedi yang menurut gue fresh Ceritanya itu menyentuh gue Bikin gue ketawa sampai ngangkak Bikin gue sedih sampai mau nangis juga gitu Jadi menurut gue Aga Lain ini full package lah Ceritanya bagus banget Penulisannya itu menurut gue bagus Karakternya itu menarik Kemistrinya itu kuat banget Tapi kita akan jelasin 9 faktor Kenapa film Aga Lain ini bisa mewabah Dalam kanca perfilman Indonesia Masuk ke faktor pertama Apa Nick? Marketing Anjay Lo sebelum nonton Aga Lain Film apa yang lo nonton? Film yang ada di watchlistnya Gibran Gak lo canda anggul Nanti keluar tadi itu Imajinari juga Imajinari itu adalah rumah produksi yang memproduksi Aga Lain Yaitu adalah jatuh cinta seperti di film-film Nah itu kenapa Nick? Ada hubungan nih coba jelasin nih Karena di film JC Dev itu Itu dipromoin juga sebenernya di awal filmnya kan Tentang film Aga Lain akan muncul gitu Ya Makanya dari itu kita pikir itu adalah strategi marketing yang sangat bagus Jadi Trailer Aga Lain Yang ditempel di dalam film Jatuh cinta seperti film-film itu Ya mau gak mau Orang yang mau ingin menonton JC Dev Bakal menonton trailer Aga Lain dulu Dan saat mereka menonton trailer Aga Lain Mereka jadi tertarik Wah Apa nih kayaknya film komedinya kayaknya seru nih gitu Jadi faktor marketing itu pertama Iya Dan jatuhnya Dev bisa dibilang cukup berhasil ya Iya 600 ribu penonton 650 ribu penonton Iya 650 ribu penonton itu secara gak langsung udah nonton trailer Aga Lain Iya Mereka udah paham nih Aga Lain ini adalah film berikutnya dari Imaginary gitu Jadi itu marketing langsung ketanam di pikiran penonton Wah yang kedua masih bagiin dari marketing juga sebenarnya Ya itu adalah berangkat dari IP IP Aga Lain IP Aga Lain itu Sebagai podcast Ya sebagai podcast Kalian tau lah di Youtube Channel Aga Lain itu udah sangat terkenal gitu 660 ribu subscriber Dengan 168 juta views penonton Itu gue sudah sangat wah keren banget Untuk sebuah podcast Empat orang yang sangat chemistry ini dapet banget Hubungan mereka yang ada di podcast itu Di gue menjadi film Nah sebenarnya ini gue juga Personally komentar dari gue Banyak orang yang bilang kayak Wah ya ini podcast bisa jadi film ya Podcast bisa jadi film ya Gitu Podcast apa lagi nih jadi film Nah sebenarnya gue melihatnya Gak seperti itu ya Gue melihatnya Podcast ini diisi oleh empat orang yang punya chemistry sangat kuat gitu Dan empat orang ini kebetulan Dekat lah dengan industri film Mereka pernah main film gitu Dan di Imaginary pun ada Boris dan Indra Jegel gitu ya Main di Gregory Sedap Dengan saudara Benadion Dan disini Okirenga tuh tampil Bagus banget sebagai main lead karakter di Aga Lain Jadi mereka ini semua Diambil bukan karena podcastnya Yaitu karena Kemampuan acting dan memang Cerita yang ditawarkan itu bagus gitu Jadi berangkat podcast itu Hanyalah pijakan mereka lah Dan Ya sebagai teknik marketing itu brilliant Karena Orang-orang yang nonton podcastnya Pasti ingin nih Menonton Aga Lain dalam medium lain gitu Ngomongin tentang podcast Aga Lain ya Aga Lain gue juga Ketarik sama Profil mereka semua sih Apa tuh? Gimana ya branding mereka tuh jelas gitu Tiap karakter gitu Misalnya Okirenga yang Kalo nonton podcastnya ya Itu kayak orang yang Apa ya Sumbu pendek gitu Bisa cukup Suka marah gitu Tapi gimmicknya gitu lah Sekolah yang parah Terus misalnya Kuris bokir gitu Misalnya bapak-bapak yang Yang gaul lah gitu Bisa dibilang Terus ada Benedion yang kaku Terus ada Inderje Gale Inderje Gale Yang apa ya Bapak-bapak Ngeletuk gitu Suaranya Suaranya juga Apa Nyaring gitu Cara brand Branding mereka gitu ya Ya udah jelas dan menarik gitu Beragam semua Jadi itu mungkin salah satu faktor juga sih Ya faktor Kenapa orang-orang love them Kenapa orang-orang suka dengan mereka Karena tadi mereka punya branding sendiri sendiri Dan brandingnya Akhirnya Saat ada kesempatan buat eksplorasi Dalam medium lain Why not gitu Yang ketiga Imaginary on the rise Ya Sejauh ini Imaginary Itu punya tiga film Ngeri-ngeri sedap Jatuh cerita seperti film-film Dan agak lain Dan yang ketiga-tiganya ini Membeludak Sukses Iya Dan prediksi gua Kakak Boss juga Karena namanya sih Kakak Boss Film yang recruiting ya Film Imaginary berikutnya Dan kebetulan mereka pake teknik promo yang sama Film Trailer Kakak Boss itu Ada di awal Film agak lain gitu Jadi kalian bisa nonton Trailer Kakak Boss Di saat kalian nonton Agak lain Oke Dan Imaginary ini kan PH baru ya Perusahaus baru Menurut gua itu sangat gokil Ngeri-ngeri sedap itu penontonnya Kalo gak salah Itu 2,6 juta penonton Jatuh cinta seperti di film-film itu Ada 650 ribu penonton Dan sekarang Agak lain yang mencinta yang di bioskop Itu ada Udah 6 juta penonton Nah Imaginary ini akhirnya mendapat nama-nama Yang baik lah dari penonton Mendapat kesan image kalo Imaginary ini PH menjanjikan PH yang selalu Apa Memproduksi Film-film berkualitas Apalagi Kalo gak salah Lo juga pernah bilang Kalo Ernest itu Pendiri Dari salah satu pendiri imaginary Ngomong kalo dia hanya menerima Skrip original ya Film-film yang personal Ya film-film personal gitu Jadi kita bisa Selalu Mengandalkan imaginary lah Untuk cerita personal Cerita yang dekat Cuma dibungkus dengan Package yang komedik Package yang kreatif gitu Karena gua juga personally Gua Sangat menunggu film imaginary berikutnya Dan yang akan datang Bertahun-tahun ke depan gitu Lanjutnya Lanjut Ya Secara sederhana Aga lain itu udah film yang bagus aja Secara cerita bagus tadi Secara karakter Penulisan karakternya bagus Secara Actingnya bagus Visualnya bagus Secara film style tuh Aga lain tuh Oke banget gitu menurut kita Dan saat film bagus ya layak lah Ditonton banyak penonton gitu Film yang berkualitas Menandakan juga Aga lain ini Menemukan target audiensnya cocok gitu Film bagus Ketemu sama penonton yang banyak Dan penonton yang banyak Akan menonton film bagus Yang Ya surprisingly sih Ini sih Benedeon sama Okirenga Bagus Gua sama Nixon Padahal dia kan Apa ya Kurang Kurang ada Ngeleadnya Sebagai Lead karakter Gua sama Nixon tuh Pakat kalo Benedeon sama Okirenga tuh Dua-duanya Gokil banget dalam film ini gitu Padahal mereka yang jarang jadi lead actor gitu Cuma mereka di film ini membuktikan Kalo mereka tuh sangat mampu juga gitu Dan Gua sangat menantikan sih Film-film berikutnya yang memainkan Okirenga dan Benedeon Selanjutnya Selanjutnya Tiap karakternya itu memiliki masalahnya masing-masing Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana ya? Gimana ya? Selanjutnya Faktor kelima adalah Permasalahan Karakter yang Macem-macem gitu Karakter masing-masing punya masalah Kayak misalnya Goris Bokir Ingin menjadi Apa? Tentara ya Pengen membanggakan ibunya kan Di tentara Terus Siapa? Okirenga Ingin membanggakan ibunya juga Sebelum ibu ini Ini punya sakit-sakitan nih Bahkan si Okirenga ini kan juga pengen untuk Apa ya? Mewujudkan mimpi ibunya yaitu Dikubur Di sebelah Bapaknya gitu Terus yang ketiga Ada Benedeon mau Menikah sama pacarnya gitu Tempat si JGL ingin membayar hutangnya Dan itu semua Disatukan dengan rumah hantu gitu Cara mereka menutup semua masalah yang ada itu Ya dengan bikin rumah hantu Sebagai pekerjaan mereka gitu Jadi sepertinya Jadi gak lucu doang Tapi ada perasaan permasalahan individu Yang sangat relatable Sangat personal Makanya kita juga teridentifikasi sebagai penonton gitu Wah ini gak lucu doang Tapi ada masalah yang sangat Berdenyut dalam diri kita sendiri gitu Selanjutnya Selanjutnya Faktor ke-6 Tadi udah kepahas juga ya sebenernya Tentang chemistry karakter-karakter ini Yang sebenernya udah terbentuk juga di podcast gitu Makanya chemistry-nya itu Mereka udah kuat banget ya Jadi mereka kayak gak acting gitu Bahkan di beberapa adegan dalam film Tanpa spoiler ya Kedengeran kayak podcast gitu Ada adegan mereka saat ngobrol berempat itu Kedengeran kayak podcast aja gitu Tapi dalam konteks cerita tentu aja Konteks cerita itu sangat masuk gitu Tapi mungkin bakal Kemistri-nya bakal lebih dapat lagi Dan filmnya mungkin Mungkin filmnya bakal lebih laku lagi Kalo ada Radijedi Kak Ada Janda 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 Masa ada Radijedi Kak Ada Panji Pragywaksun Ada Janda 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 Nah faktor ke-7 itu apa Nick? Ya itu Film ini keluar di masa pemilu Dan dalam tanda utip sebagai pelarian menonton lah Dalam keriuhan konstelasi politik gitu Iya Pertandingan-pertandingan politik ini Bener Pas pemilu kan Orang-orang di Pada saling ribut kan Di Twitter, di Instagram Di grup WhatsApp keluarga Menghadapi Yang ini ngomong ini Yang ini ngomong itu Yang ini ngomong ini Dukung ini, dukung itu, dukung ini Dukung ini Poster caleg dimana-mana gitu Kita butuh pelarian nih Kita butuh sesuatu yang Untuk tertau bareng-bareng di weekend gitu kan Akhirnya kita nonton agak lain lah Dan emang ini strategis banget pengeluarannya gitu Dan si produsernya juga bilang Kalau film ini tuh emang ditujukan untuk itu Kita butuh senang-senang aja nih di masa pemilu ini gitu Iya Dan emang itu, dan itu aja di Senang-senang Nih, gue pas nonton ya Pas gue nonton agak lain tuh Orang ada Mbamba sebelah gue Dia ketawa sampe guling-guling di lantai Sumpah Itu beneran nih Satu teater gue tuh ketawa leber Mbamba ini sampe guling-guling Nah berarti pengalaman sinematik yang dihasilkan oleh Agela ini Sebenernya luar biasa gitu Kita semua bersenang-senang lah di studio teater itu Selanjutnya Ya Sebagai naturnya film bagus, tadi gue bilang Akan mewabah gitu Film bagus ini ya Berangkat kan dari suara orang ke suara orang lain Mulut ke mulut ya Mulut ke mulut gitu Yang ini bilang bagus, yang ini bilang bagus ya Akhirnya membuat orang ketiga untuk pengen nonton juga Hmm Jadi Film bagus ini bakal menyebar seperti wabah penyakit gitu Lagi saat orang yang direkomendasikan Saat nonton filmnya Wah anjir iya ternyata emang bagus Dia bakal nyebarin lagi nih sebagai media Nyebarin lagi ke orang lain Bagus bro gitu Akhirnya orang ini nonton Orang ini nonton Orang ini nonton Makanya filmnya 6 juta penonton sekarang gitu Waktor terakhir Waktor terakhir apa ya Yang paling maut nih kayaknya Yang paling maut nih Karena film agak lain tuh ada unsur-unsur komedi dan horor Ya Dan kalo kalian tau Dua film terlaris di Dua genre terlaris di Indonesia adalah komedi dan horor Ini dibuktikan oleh nomor film pertama Itu adalah kakek yang di desa penari Yang kedua sekarang Agak lain Sebelumnya adalah War Cop Rekai Reborn Itu kan tandanya Komedi dan horor menjadi Puncak genre disukai masyarakat gitu Dan di Agak lain ini ada dua faktor itu Horror dan komedi Meskipun emang horornya itu komedi gitu Tapi Menambah perasaan Dan menambah pengalaman yang baru aja gitu Nah menurut gue ini strateginya brilliant juga ya Dalam penulisan senarionya Dalam untuk mengamungkan Mengkawinkan Dua genre itu Oke guys Itu dia Sembilan faktor yang membuat Agak lain Laku keras Nomor sembilan Akan mengecengangkan anda Prediksi kita Kakak Bos juga akan seperti itu Prediksi kita Agak lain bakal jadi Bukan menggantikan Tapi bakal setara dengan War Cop Gue yakin agak lain bakal jadi Agak lain dua Agak lain tiga Bahkan ini gak Udah gak kehitung lagi tuh angkanya mungkin gitu Misalnya di film pertama mereka bekerja sebagai Pekerja di rumah hantu Film kedua bisa aja yang lain gitu pekerjaannya Nah itu sih yang kita Yang kita prediksi gitu Sebenarnya agak lain ini Selaras dengan quote yang diucapkan oleh Charlie Chaplin Apa nih quote nya nih? Life Is tragedy in close up But comedy in long shot Anjir apa artinya bang Messi Apa ya bang? Aduh Gak tau bang Gini Artinya apa guys ya? Gue juga gak tau lagi Gak lah Tulis di komentar ya Artinya apa Oke Sekian dulu Gak tapi Gak tapi Tapi serius guys Gak tapi serius guys Kalo menurut quote itu ya Kalo kalian menonton Aga Lain Saat film ini menunjukkan komedinya Kalian bakal ketawa kenceng Tapi begitu film ini mulai dekat Menunjukkan karakternya secara personal Kalian mungkin bakal bisa menangis dan relate gitu Itu selaras dengan quote Charlie Chaplin tadi Oke Charlie Chaplin atau buzzer kita Jajami hat gitu Oh iya Oh Gak kira Panjip lagi waksa udah Nah Gak kira Lohut Gak aja Ulang aja Itu aja guys Untuk episode kali ini Sorry kalo ada salah kata Sorry kalo ada salah kata Oh ya template nya gitu Ini template ya Salah kuada Sorry kalo ada salah kata Bang Ernest Bang Aco Bang Oki Renga Boris Indra Jagiel Benedion Kukil banget Filmnya keren banget Keren banget Kita sangat menyukai filmnya Kita menikmati waktu yang menyenangkan dalam bioskop Dan ditunggu film-film imaginary berikutnya Karena kami pasti akan disana Oke Ciao Dan lebih bagus lagi kalo kita dibayar juga Ciao Thank you bang Ciao Dadah Ciao